Sebelum masuk ke pelajaran yang baru Saya ingin menanyakan Pelajaran yang kemarin Terutama kita fokus Ke Apa bu Fi'lul Am Ammar Perlu kita ketahui bahwa Maksudnya kata kerja Ammar ini Diambil dari kata kerja apa bu Mudare Fiklul mudare Bagaimana cara merubah Fi'l mudare ke dalam kata kerja Ammar Kalau dalam Fi'lul Ammar Kita hilangkan apa dulu Harful Ain fi'l mudare Harful mudare Maaf Kita hilangkan terlebih dahulu Harful mudare Kita sambil Menulis saja ya Kita sambil menulis Jadi misalkan Taderusu Ya kan Taderusu Jadi kita harus Hilangkan yang namanya Apa ini Harful mudare Bukan fa'ul fi'li ya Tapi Harful mudare Jadi durus Dursu ya kan Nah Kemudian langkah kedua Kita jadikan Sinnya itu Atau Lamul fi'li Itu menjadi sukun Ya kan Menjadi Durs Bagaimana ini Bacanya Durs Kemudian langkah ketiga Karena di awal Kata kerja Atau di awal kata Itu diawali dengan Huruf sukun Maka kita Mau gak mau Harus tambahkan Apa bu? Harful Hamzatul Hamzatul Amri Atau Hamzatul Wasel Menjadi Udurus Nah bagaimana caranya Mengucapkan Dormah Padahal Hamzatul Wasel itu Tidak ada Harokatnya Tidak boleh Sebenarnya Bukan berarti Gak boleh ya Tapi memang Pada asalnya Hamzatul Wasel itu Tidak ada Harokatnya Harokatnya Kenapa kok bisa Diucapkan Dormah Karena Apa bu? Karena Huruf ketiganya Karena Aynulfi'li Ya karena Huruf ketiganya Berharokat Dormah Huruf ketiganya Dia itu Aynulfi'li ya Kalau Hamzatul Waselnya dihitung Berarti huruf ketiga ya Karena Aynulfi'linya Atau huruf ketiganya Berupa domah Maka Otomatis Kita baca Yang namanya Hujud al-awal Menjadi U Ya kita baca U U terus Gampang ya Berarti Kalau selain domah Berarti Mau Aynulfi'linya Fata Atau kasro Berarti Hamzatul Waselnya Dibaca apa bu? Baca kasro Nah Dibaca kasro Coba Nanti Saya sebutkan Film modoreknya Nanti Ibu-ibu Silahkan Menyebutkan Kata kerja amarnya Siap bu? Misalkan Tangzilu Menjadi apa bu? Tangzilu Tangzilu Putus-putus Masih putus-putus Cek-cek Halo Tangzilu Apa bu? Inzilu Naam Inzil Kemudian Selanjutnya Kalau Tadakhulu Tadakhulu Udakhul Naam Udakhul Kemudian Kalau Taf Tahu Taf Tahu Menjadi apa bu? Iftah Naam Iftah Coba Coba kata kerja yang lain Kalau ini kan Yang Hamzatul Waselnya Ditambah Awal Ada tambahan Hamzatul Wasel Coba yang Tidak ada tambahan Hamzatul Wasel Misalkan Takhulu 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 Menjadi Takhulu Menjadi Uh Takhulu Udakhul Zalnya Sukun Udakhul 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 Takhulu Jadi apa? Udakhul Menjadi Ini pengecualian Nah jadi Untuk Fa'ul Fi'li Yang berupa Hamzah Fa'ul Fi'li Yang berupa Hamzah Ini Hamzahnya Di posisi Fak kan Dia Harus Dihilangkan Juga Karena nanti Kalau misalkan Ditambahkan Hamzah juga Misalkan Gimana ini Hamzatul Wasel Ketemu Hamzatul Qat'i Itu gak bisa Nah maka Lebih baik Dihilangkan Semua Menjadi Huz Gitu ya Jadi Hamzahnya Mau gak mau Harus Dihilangkan Semua Kedua Jadi misalkan Takhudu Kalau kita Kembalikan Ke Fi'ul Amri Pada umumnya Itu kan Hamzahnya Ada dua kan Huz Ya kan Nah dalam Bahasa Arab Hamzah ketemu Hamzah itu Tidak mungkin Entah jadi Mat badal Atau Dihilangkan Semua Ya kan Seperti Mat badal Itu Amanah Amanah Ya kan Amanah Ya kan Mernabilah itu Mat badal Jadi Hamzah ketemu Hamzah Seharusnya Amanah Menjadi Mat kan Nah tapi Kalau disini Gak mungkin Hamzah ketemu Hamzah itu Terucapkan Nah jadi Antara mau Jadi mat badal Atau Jadi Hilang Semua Nah Kalau disini Berarti apa buk Menjadi Hilang semua Hamzahnya Hamzahnya hilang semua Menjadi apa U Menjadi apa buk Kul Ya Kul 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 aja Kul aja Oh Kul Hamzah adalah Hamzah, otomatis aslinya kata kerjanya kan harusnya ukur, tapi dalam bahasa Arab tidak mungkin yang namanya kedua Hamzah ini bertemu, entah dihilangkan semua atau digabung menjadi mat jadi biasanya kalau digabung tidak mungkin jadi tasdid kan bu yang namanya Hamzah, ibu pernah mendengar tidak Hamzah itu jadi tasdid, tidak ada kan? Tidak ada, jadi antara dihilangkan atau digabung menjadi mat, seperti aman, tapi disini ternyata pilihannya yang pertama tadi, dihilangkan semuanya Hamzahnya berarti yang tersisa dua huruf ini, ya kan? U, jadi U, seperti itu gimana bu? bisa dipanggil disini? kita coba kata kerja yang lain, misalkan takkulu, misalkan takkulu, ada dari kata kerja akalaya kulu, kalau anta takkulu takkulu jadi kul seharusnya apa? ukul, seharusnya apa? ukul menjadi kul karena menjadi kul, Masya Allah, langsung bisa bu ya Alhamdulillah jadi menjadi kul, gitu dong jadi Hamzahnya semuanya hilang karena Hamzah tul wasil ketemu itu antara digabungan atau dihilangkan gitu ya nah, gak mungkin dua-duanya bertemu gak mungkin keduanya bertemu sampai sini ada pertanyaan? nah, ini pengecualian saja bu ya jadi yang selama ini kita baca di viol amar semuanya pakai Hamzah tul amar tapi khusus kata kerja yang diawali dengan Hamzah itu malahan Hamzahnya dihilangkan sesemua gitu ya baik kemudian, dari kata kerja tas robu coba, apa Bu? menjadi apa? tas robu tas robu tas robu tas robu is robu kan ada rohnya fatah Bu tas robu menjadi is robu kok is robu kok is ribu kan rohnya fatah Bu di film Monterey-nya rohnya fatah jangan berubah jadi kasar tas robu menjadi is robu bukan is ribu tapi is robu nah, misalkan taroknya yang kasar kemudian tarok beribu coba nah, ini rohnya kasar kita perhatikan taroknya apa ya tarok beribu huruf ketiganya menjadi id ikribu ikrib nah, id ribu id ribu gitu ya menjadi id ribu pasan pun jami'an mungkin itu dulu saja yang kita pelajar apa, yang kita ulangi kita meroja'ah maka itu dulu saja kita langsung ke tamerin berapa ini gym berapa Bu ke tamerin gym Bu silahkan dibuka halaman berapa Bu Kusufiati? saya di buku Ustaz oh ya di buku beda ya halamannya beda cetak Bu ya iya saya gak ketemu belum Bu Bu Nurila dan Bu Anita sudah ketemu ini 69 kalau di saya oh ya boleh 69 Bu Anita sudah ketemu belum Bu Anita sudah halaman 69 6 berarti sama ya baik iftah nafis sobat si'ati wasitin dibuka halaman 69 jadi disini kalau Ainul Fi'linya itu fathah ini langsung penjelasan dulu saja Bu ya prakteknya di samping kanan kalau Ainul Fi'linya fathah berarti Hamzatul waselnya harus dibaca kasroh juga sama seperti sebelumnya intinya kalau Ainul Fi'linya selain domah ingat aja itu aja Bu ya kalau Ainul Fi'linya selain domah maka Hamzatul waselnya harus kasroh gitu aja cukup jadi otomatis fathah atau kasroh Ainul Fi'linya berarti Hamzatul waselnya dibaca kasroh disini ada contoh antatadhabu Ainul Fi'linya di huruf apa Bu Tadhabu Ainul Fi'linya di huruf apa huruf ke 3 kalau di film Zah 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 Ainul Fi'linya di huruf ke 3 Bu ya Ainul Fi'li itu di huruf ke 3 kalau di film modal tapi kalau di film Mahzi itu huruf kedua Zah 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 Masih Zah Ainul Fi'li tapi kalau di film Madalah Zah 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 berarti Anul filinya tetap H Cuman dia urutannya ke Ketiga gitu ya Urutannya berbeda Dia sesiga Nah jadi di film Montore Sama di film Amar Kalau ada Hamzatul Amar Dia urutannya tetap ketiga Anul filinya ya Anul filinya ke ketiga Baik Anta terdabu berarti Anul filinya diurut H Otomatis Hnya Ini harokatnya apa bu Kasro Harokat Hnya Harokat Hnya Fathah Maka Hamzatul Hamzatul waslinya dibaca Kasro Tadabut Menjadi Idhab Dibaca Kasro Idhab Nanti kalau ibu Membaca Quran Biasanya Ada di awal ayat Atau mulai Habis waqaf Itu biasanya ada Kata bahasa Arab Yang diawali dengan Hamzatul waslinya Insya Allah bisa Biasanya terdiri dari Hamzatul waslinya itu Kebanyakan dikata kerja Amar Misalkan Uda'u Ya kan Uda'u Berarti karena Ainul fi'linya di Ain Domah Maka Hamzatul waslinya harus Ikut Dibaca Dom Domah Idhab Ilafir'auna Innahutogho Ya kan Ya Jadi Idhab Jadi Diawali dengan Hamzatul waslinya Biasanya di Al-Quran Sebagian cetakan Al-Quran Tidak dibantu dengan Harokat Hamzatul waslinya Bagi Quran Madinah Cetakan Madinah itu Tidak ada bantuan Harokat dari Hamzatul waslinya Adanya bantuan Tanda Hamzatul waslinya Apa itu tanda Hamzatul waslinya di Quran Madinah Ada yang tau? Kepala sod kecil Nah ini dia Ada disini Kepala sod Ada dua disini Di surat Al-Anak Oh iya Di surat Al-Anak Kalau gak tau Biasanya bacanya Akro Ini kan ada Fakha Fakha ada Kepalanya Atau Kalau gak tau Dibaca U Kayak Domah kan Ibu? Iya Itu kayak Domah Itu kayak Domah Jadi Hamzatul waslinya Memang kalau di tengah kalimat Harus disambung Atau tidak dibaca ya Hamzahnya tidak dibaca Sama sekali Hamzahnya tidak dibaca Sama sekali Kalau yang paling bawah Itu dia Kalau paling bawah Tanda sod kecilnya Di awal ya Jadi Isham Jadi Tanda sod itu Bukan harukat Tapi tanda Kalau Hamzahnya disitu Namanya Hamzatul wasel Jadi bukan Alif Bukan Hamzatul qat'i Hamzatul qat'i itu Ya Disini ada nih Contoh Hamzatul qat'i Yang ada Kepala Hamzahnya Itu Namanya Hamzatul qat'i Nah Jadi untuk Membedakan Antara Hamzatul qat'i Sama Hamzatul wasli Hamzatul wasel Yang ada Tanda sod Kepala sod Setengah badannya Kepala sod Kalau Hamzatul qat'i Itu ada Kepala aim Gitu ya Jadi Quran Madinah Seperti itu Kalau di Quran Indonesia Itu Hamzatul wasel Eh Hamzatul qat'i Itu gak ada Kepala aimnya Biasanya Yang Yang saya pernah Lihat ya Belum yang Saya belajar Al-Quran dari Cetakan Indonesia Tapi Lama-kelamaan Gak nyaman Lebih nyaman Bagi Quran Indonesia Eh Quran Madinah Nah itu Emang selera Kalau udah Kebiasaan 20 tahun Pakai Quran Indonesia Biasanya memang Lebih nyaman Pakai Quran Indonesia Bingung Kalau di Quran Madinah Ya kan Bu Memang beda Konsep Ya Beda konsep Bahkan bedanya Hampir 80% Belum Bedanya Lumayan jauh Sampai sini ada pertanyaan Tentang Kaidah Bacaan Hamzatul wasel Di dalam Kata kerja Amr Insya Allah Gak ada ya Jadi Kalau di Al-Quran Makanya disini Baca ikro Kenapa dibaca ikro Bukan ukro Bukan akro Nah karena disini Ainul fi'linya Adalah huruf ro Yang mana Dia fathah Kalau fathah Atau kasro Berarti dibaca Hamzatul waselnya I Atau dibaca Kasro Gitu Pak ya Jadi di Al-Quran Jadi memang Kaidah ini Diambil dari Al-Quran Masya Allah Ini peneliti Jadi Kita bersyukur banget Ada ulama Yang menjaga Tuntunan bahasa ini Bu ya Kalau seandainya Gak ada ilmu Nahu Kita gak bisa Mengambil kesimpulan Iya gak Bu Siapa ulama Nahu yang terkenal Yang ibu ketahui Siapa Bu Gak ada yang tahu Ya Allah Ini Belialah yang menciptakan Apa namanya Kaidah bahasa Arab Biar bahasa Arab itu Selamanya hidup Kalau seandainya gak ada Beliau Wallahualam Bahasa Arab Bisa Terjaga atau tidak Gitu kan Tau sendiri kan Sekarang aja Baca Quran Banyak yang gak bisa Apalagi bahasa Arab Iya gak Bu Iya Siapa Pak Ustaz Gimana Abu Aswad Adwali Yang Saya tahu ya Abu Aswad Adwali Beliau Salah satu Ulama Nahu Yang paling terkenal Ada juga Siapa ya Kalau Ibn Wajurum Siapa Ustaz Sibawih 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 juga Ulama terkenal Sibawih Masya Allah Kemudian Siapa lagi Nah Contohnya yang Baru-baru ini Yang sering kita Pelajari Yaitu Ibnu Akil Nahu Itu luar biasa Nahunya Jadi memang Sebelum-sebelumnya Ada Memang Tapi Yang lebih Konsepnya Lebih rapi Sistematis Itu Punyanya Ibnu Akil Itu sistematisnya Luar biasa Itu kenyang Allah Jadi Memang Bahasa Arab Ini memang Diambil dari Al-Quran Atau dari Siir-siir Yang Sebelum Al-Quran itu Diciptakan Eh bukan Diciptakan Belum Belum ada Karena Al-Quran ini Bukan makhluk Kita harus Meyakini Bahasanya Al-Quran itu Bukan Makhluk Tapi Kalau Allah Jadi Sebelum Adanya Al-Quran Itu Ada Siir-siir Di Zaman Zahiliyah Nah Biasanya Bahasa Arab Juga Diambil Dari Situ Masya Allah Jadi Siir itu Apa Siir itu Kayak Puisinya Bahasa Arab Syair Siir Atau Syair Kalau Syair itu Yang Membacakan Syair Atau Yang Memandangkan Syair Jadi Beda Syair Itu Orangnya Syair Itu Isinya Seorang Syair Kita Lanjut Ke Bagian Kedua Baris Kedua Anta Taftahu Dimanakah Letak Ainul Fi'li Disini Anta Taftahu Di Tak 6 Huruf Tak Yang kedua Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua Ini Namanya Ainul Fi'li Kemudian Harukatnya Apa Ainul Fi'linya Fatah Fatah Maka Disini Hamzat Dibaca I Atau Kas 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 Nah Anta Taftahu Taftahu Fatah Menjadi If Ifta 6 Nah ini Selang-seling aja Tambahin Ini Suruh Dibatas aja Kemudian Kita sambil Menjelaskan Maknanya Biar Tidak Asal Baca Jadi 1-12 Berarti 1-10 Karena 11 dan 12 Ayat Al-Quran Jadi Sudah ada Harukatnya Jadi Satu orang Tiga nomor Dari Bu Anita 1-2-3 Kemudian Urutannya Bu Nurillah Kemudian Bu Kusmiati Gitu ya Tiga-tiga Bagiannya Tiga Silahkan Bu Anita Ifta 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 Kita Buka Mansur Kita Baka Jadi Biasanya Habis kata kerja Amar Itu Bendanya Mansur Ya Ifta Kita Baka Ifta Kita Baka Ya Ibrahim Ya Ibrahim Ibrahim Ifta Kita Baka Ya Ibrahim Apa Artinya Bu Bu Anita Bu Bukala Bukumu Ya Ibrahim Bukala Bukumu Ya Ibrahim Bukala Bukumu Wahai Ibrahim Kemudian Nomor 2 Masih Bu Anita I If Ifa Darsu Darsuka Mansur Dar Darsaka Nah Darsaka Ini karena Tidak ada yang dipanggil Boleh Darsaki Tapi kalau Ifat Berarti Darsaka Jadi harus Laki-laki Ifat Karena Ini untuk Mukhotop Yang Laki-laki Ifat Darsaka Apa Apa Artinya Bu Bu Anita Ifat Apa Ifat Apa Artinya Pelajaranmu Apa Apa Meng Menghafal Pelajaran Nah Hafalkan Pelajaran Pelajaran Terakhir Bu Anissa Ikro Hadar 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 Nah Masya Allah Gitu Ya Jadi memang Setelah Kata kerja Amr Itu Kebanyakan Setelahnya Itu adalah Man Masuk Karena Sebagai Ob Objek Gitu ya Bu Anita Ikro Hadar Darsak Bacalah Bu Pelajaran Bacalah Pelajaran Ini Ini Nah Kemudian Bu Nurillah 456 Isha Isha Ila Masjid 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 Ila Ada Ila Masjid 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 Jadi Kebanyakan Bukan Semuanya Objek Inhab Ila Masjidi Berarti Apa artinya Bu Pergilah Ke dalam Pergilah Ke dalam Masjid Ke masjid Saja Ke masjid Pergilah Ke masjid Karena Dalam itu Biasanya Pakainya V Tapi Kalau Ila Kos Saja Kemudian Nomor 5 Masih Bunuh Alhamdulillah Tunggangilah Atau Naikilah Sama Naikilah Apa Sepedamu Sepedamu Masjid Naikilah Terakhir Bu Nurillah Terakhir Terakhir Il Ab Ma'ah Il Ab Ma'ah Il Ab Ya Il Bukan Al-Qamari Al-Saham Siapa Ya Tapi memang Katakan Siapa Il Ab Ma'ah Il A A A Iskaka Ya Ma'ah Bukh Tika Ma'ah Iskaka Bukh Tika Ma'ah Ya Is Uhtuka Ya Ismail Uhtika Bu Uhtika Jadi disini Kalau ada Ma'ah Uhtunnya Itu Jadi Majlul Uhtika Ma'ah Uhtika Ya Is Ma'il Ma'ah Uhtika Ya Ismail Terus Apa Artinya Bu Bermailah Bermailah Bersama Saudaramu Saudarimu Saudarimu Ya Ismail Wahai Ismail Wahai Ismail Jadi disini Bukan Al-Qamari Al-Samsi Bu Disini Lam Asli Karena Disini Adalah Kata kerja Dari Kata kerja La'ib Yal Abu Jadi Bukan Al-Qamari Kalau Al-Qamari Pasti Dibaca Al-Buy Tapi disini Dibaca I Karena Ainul Fi'linya Fat Fath Ainul Fi'linya Di huruf Al-Ab Di huruf Ain Sama Ainul Fi'linya Di huruf Ain Nomor 789 Silahkan Bu Kusmiyati Ishrab Ma'an Baridan Masya Allah Ishrab Ma'an Baridan Apa artinya Bu Minumlah Air Dingin Masya Allah Sahih Aina Maktabu Betul Selamat 8 Aina Maktabu Baridi Yasayidan Yasayidi Ya Kalau Ada Yaknya Bu Yasayidi Ya Kalau Di Layar Ya Sama Lebih Sopan Yasayidi Sebenernya Tapi Gak apa Terus Ana Ana La'adri Is'al Daka Rijal Ana Rijalun Goribun Ana Rojulun Gorib Is'al Daka Rojula Tadi Rojula Apa Rojulun Rojulun Rojula Yang Daka Setelah Gak Oh Setelah Rojula 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 Nah Nah Is'al Dakar Rojula Ana Rojulun Goribun Apa Artinya Bu Dari Aina Dimana Kantor Pos Wahai Tuan Wahai Tuan Ku Ya Terus Saya Tidak Tahu Coba Tanya Coba Tanya Tanyalah Pada Lelaki Itu Saya Lelaki Asing 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 Nah Asal Dibar Rojula Saya Lelaki Asing Gorib Tuto Sembilan Masih Bu Musriyati Irva Rojula Angkat Apa Tanya Nah Biasanya Ini Kalau Lagi Belajar Lagi Tidur Di Atas Meja Irva Raksa Selanjutnya Nama Sepuluh Irva Soutika Eh Soutaka Nah 6 Apa Artinya Angkatlah Suaramu Eh Tinggikan Suaramu Ya Tinggikan Suaramu Kencangkan Suaramu Apalagi Keras Keraskan 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 Suaramu Kemudian Itu Nomor 11 Dan 12 Nah Ini Adalah Di Ayat Al-Quran Ikra Bismillah Bikallah Di Kholak Bacalah Dengan Atas Nama Tuhan Mua Yang Menciptakan Pergilah Ke Fir'aun Pergilah Kemudian Saudaramu Baik Sampai Sini Ada pertanyaan Kalau Tidak Ada kita Ketamrin Berikutnya Yaitu Yang kita Bahas Baru Sebelum Masuk Ke materi Ini Mu Muka Dimah Tadi Bu Anta Tak Kulu Menjadi Kul Anta Tak Kudu Kudu Proses Bukan Amr 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 Jadi Jadi U Uqtul Uqtul Jadi U Dia pertama Uqtul Jadi apa Idhabe Jalasa yajlisu Jalasa yajlisu Jadi apa Ijlis Fahimaya Jadi apa Ifham Ifham Sami ayas ma'u Jadi apa Isma Isma Rafa ayar fa'u Menjadi apa Irfa Darosaya drusu Berarti apa U Udrusu Udrusu Iqlam Iqlam Alimaya Iqlam Sampai sini ada yang belum tahu artinya gak Uqtul lah Uqtul lah Uqtul Bunuh lah Bunuh lah Idhabe Pergilah Pergilah Duduklah Duduklah Isham apa Isma Ifham dulu Ifham Fahamilah Isma Apa Dengarkan La Irfa Apa Irfa Tinggikanlah Teraskanlah Jadi maknanya beda-beda Tergantung Apa yang diirfa Apa yang diirfa Kemudian Udrus Apa bu Pelajari Pelajari Iqlam Ketahu Willah Iqlam itu ketahu Willahu Iqlam Ketahu Willah Kemudian Hafidhah Menjadi apa bu Ih Ih Lupa 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 Iqlam 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 Apa artinya Iqlam Hafalkan La Kemudian Sajadaya Sjudu Apa bu Sajadaya Sjudu Usjud Usjud Apa artinya Usjud Sujud Bersujud 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 Kemudian Roka Ayar Kaum Menjadi apa Ir Roka Menjadi Irka Ir Irka Irka 6 Irka Apa artinya Irka Rukullah 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 Kemudian Syakaroyaskuru Menjadi apa Uskur Ayar Ayar Bersyukur 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 Terus Setobako Yatobuku Apa artinya Tobako Masak ya Memasak Atau masak Nah berarti apa Filmernya Ut 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 Masak Ut 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 Jadi Di sini Apa artinya Potonglah Potonglah Jama'a ya jema'u Apa maknanya Jama'a ya jema'u Oh iya ijema'u Maknanya apa Berkumpullah 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 Atau kumpulkanlah Ijema' Kita bak Kumpulkanlah Kayaknya Yang paling tepat Kumpulkanlah ya Kumpulkanlah Ijema'u Kemudian Syaribah Yashrobu Apa amernya Syaribah Isyribah 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 Amernya adalah Isyribah Artinya Mi Minumlah Halakoyahliakku Apa amernya bu Halakoyahliakku Menjadi Ikhliakku Eh Eh Ikhliakku Karena di sini Kok uhluk Ainul fi'linya kan Kasrobu Menjadi Ikhliakku Apa hatinya Ikhliakku Bo Botaklah Botaklah Apa botak itu Amernya apa bu Botakilah 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 Jadi intinya Menghabiskan Potonglah Bukan Beda Memangkas rambut Sama membotakan Rambut Kepala Beda bu ya Rambut dipangkas Kalau botaknya Itu kepala Gak mungkin rambutnya dibotak Tapi kepala Yang dibotak Gitu apa ya Jadi di sini Artinya Membotaki kepala Ya berarti Intinya cukur Sampai habis Tapi kalau di itu Sama kos Kalau kosoroyukosir Itu mencukur Membotaki kepala Masih ada sisa Memendekkan rambut Kalau kosoroyukosir Memendekkan rambut Jadi kalau haji Umroh Biasanya Sesuai perminta Atara Dicukur habis Atau di Cuman di Pendekkan Kalau masih ada rambutnya Berarti Cuman dipendekkan Biasanya kan botaknya Ada yang Masih ada rambut Ada yang Ada yang Botak licin Botak licin Dikerok Ada gak yang dikerok Ada Biasanya ada Yang yang di Umroh Sampai dikerok Ada ya Itu namanya Tahlik Halat Kalau yang botak Tapi masih ada rambutnya Itu berarti Apa bu Kosoroyukosir Taksir Jadi Beda bu ya Kalau bahasa Indonesia Kalau botak Ini botak gitu aja Jadi ada yang botak licin Ada yang botak Masih ada rambutnya Itu Jadi Istilahnya Kalau dalam bahasa Beda Kosoroyukosir Sama halakoyahliku Kalau halakoyahliku Itu membotak Sampai habis Licin Sampai licin Kalau kosoroyukosir Mungkin hanya dipendekkan Saja Entah dia botak Maupun dia Tanpa boh Tanpa botak Gitu ya Bisa dipahami ya Femtun Najamian Selanjutnya Selanjutnya Kasoroyaksir Menjadi apa Iksir Iksir Apa artinya Pecahkanlah Kasoroyaksir Itu dipecahkan Pecahkanlah Kemudian Gosoroyaksir Menjadi Iksil Paham Sohih Iksil Apa artinya Cucilah 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 Fatahayaftahu Apa Amatnya Iftah Iftah Nam Apa artinya Iftah Bukalah Bukalah Doro banyak ribu Tadi ya Id Idrib Idrib Nam Apa artinya U Pukullah Pukullah Sohih Kata banyak tubuh Menjadi Uktub Uktub Apa artinya Tul Tulislah Tulislah Berkofikum Najamian Silahkan dikerjakan PR di hari yang lain Ya Ini disuruh Membuat Kata Kata Amar Seperti tadi Gimana Bu Saya mau foto Yang tadi Belum Oh iya Di Screenshot Bu ya Silahkan Nah Dari Tambah Tempat Pertama ya Sudah 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 Lanjut Sudah 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 Wajib Wajib Tidak 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 Tetap kita fokus ke film undorik saja. Terus selanjutnya. Ini ada keterangan lagi. Hamzatul Amri, Hamzatul Wasli. Silahkan diharapati dulu ya. Hamzatul Amri, Hamzatul Wasli. Fala taktub faukoha. Fala taktub faukoha. Autahtaha. Fala taktub faukoha autahtaha. Ala matal hamzati. Ala matal hamzati itu adalah yang dimaksud kepala ain. Ala matal hamzati. Kepala ain. Illa fil fi'lil lubai. Kecuali di kata kerja yang berupa empat huruf. Illa fil fi'lil lubai. Jadi fil fi'lil lubai kita belum belajar bu ya. Jadi yang kita belajar ini semuanya filus sulasi. Sulasi itu apa? Yang mana fil matinya itu terdiri dari tiga huruf saja. Itu namanya filus sulati. Ya kan bu? Semua kata kerja yang kita belajar di fil matinya berapa huruf bu? Ada ti. Tiga. Disebut apa? Fi'lun sulasiun. Ya disebut fi'lun sulasiun. Nah tapi ada juga kata kerja yang terdiri dari empat huruf. Itu dinamakan apa bu? Al fi'lu arlubaiyu. Nah tapi kita belum belajar bu ya. Nah nanti insya Allah di semester tujuh atau di semester yang lain kita akan belajar. Masih jauh. Semester enam dan tujuh bang. Kalau nggak sama. Jadi intinya disini Hamzatul Amr itu sama dengan Hamzatul Wasel. Yang mana tidak boleh ditulis di atasnya atau di bawahnya itu sebuah kepala Ain. Tanda Hamzah. Jadi nggak boleh kita tulis di atasnya Hamzah atau di bawahnya Hamzatul Wasel itu ada kepala Ain. Bisa dimahamin disini? Jadi harus bersih. Jadi kalau bersih berarti huruf Hamzatul Amr itu sama seperti huruf A alif. Sama dalam segi bentuk ya. Ingat. Sama dalam segi bentuk saja. Tapi kalau dari segi baca beda. Kalau Hamzatul Wasel bisa dibaca di awal kalimat. Dan di tengah kalimat atau di akhir tidak bisa dibaca. Atau langsung dibaca huruf setelahnya. Tapi kalau alif itu justru tidak pernah dibaca. Hanya dia fungsinya. Kalau alif membuat huruf sebelumnya itu menjadi mat. Yang berharapkan fat. Fatah itu namanya A alif. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak kerasa ada jam 9. Tentang lagi jam 9. Ta'amal Mayali. Sekarang ke tamerian lima. Hanya ta'amal saja apa ya? Ta'amal saja itu artinya apa? Masih ingat ta'amal artinya apa? Perhatikan. Perhatikan berikut ini. Okubidarsa. Nah, jadi ada Hamzatul Wasel. Jadi nanti di sini perhatikan di awal huruf. Sama di akhir huruf. Kata kerja amal. Ini yang dimaksud ta'amal Mayali. Di tamerian lima itu seperti itu. Nah, di sini yang baris pertama. Kita perhatikan di akhir huruf. Apa? Di akhir huruf fi'lul amr. Kan sebelumnya yang kita pelajari. Fi'lul amr itu diakhiri dengan apa bu? Huruf su. Sukun. 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 Nah, tapi di sini. Ternyata. Sukunnya berubah menjadi kasroh. Kenapa? Ada alasannya bu. Jadi bukan hanya boleh-boleh saja. Tapi ada. Alasannya. Yaitu apa? Il-tiqa usah kinain. Apa artinya bu? Il-tiqa usah kinain. Bertemuan dua sukun. Masya Allah. Karena bertemunya dua sukun. Nah, Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah. Anggap saja. Itu ada huruf sukunnya. Kalau Al-Qamariyah. Itu sukunnya di huruf lam. Kalau Al-Samsiyah. Karena setelah huruf lam itu ada. Huruf yang bertajdid. Nah, huruf tasdid itu pasti terdiri dari dua harukat bu ya. Sukun sama Fatah. Sukun sama Kasroh. Sukun sama Dorma. Biasanya kan yang berharukat tasdid kan seperti itu kan bu. Berarti dianggap sukun juga. Intinya. Kalau ketemu Al-Qamariyah sama Al-Samsiyah. Itu dianggap huruf yang ada sukunnya. Gitu bu ya. Sehingga. Apa yang terjadi? Nah, sukun yang pertama. Yaitu dikatat kerja Amr. Itu yang sebelumnya sukun berubah menjadi Kasroh. Untuk memudahkan dalam pengucapan. Dalam membaca. Nah, kalau kita baca. Uktub Ad-Darsa. Kan aneh bu ya. Langsung aja disambung. Uktubid Darsa. Gitu bu ya. Bisa diambil disini? Iya. Jadi untuk memudahkan dalam pengucapan. Tika usahakinain. Sukun yang pertama itu dirubah menjadi Kasroh. Sukun yang pertama itu terletak di kata Wabu. Kata kerja Amr. Bukan di kata benda yang ada Alnya. Bukan. Itu sukun yang kedua. Kata benda yang ada Alnya itu sukun yang kedua. Sukun pertama harus diganti ya. Yaitu di kata kerja Amr. Makanya disini. Uktubid Darsa. Ikro'il Qur'ana. Isro'bil Qahuwata. Sama'il'abil'ana. Jadi semuanya ketemu apa bu? Al-Qumariyah. Atau Al-Shamsyiyah. Nah, kelanjangan. Kita baca yang baris pertama dulu ya. Karir apa? Karir apa? Uktubid Darsa. Ayo. Uktubid Darsa. Uktubid Darsa. Darsa. Nah, kemudian Ikro'il Qur'ana. Ayo. Ikro'il. Ikro'il Qur'ana. Kemudian Isro'bil Qahuwata. Ayo. Isro'bil Qahuwata. Ikro'il Qahuwata. Bu Nurillah, Masya'Allah ya. Sinyalnya ada delay. Tapi enggak apa. Tapi suara saya jelas kan, Bu? Bu Nurillah. Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi walaupun delay, tapi jelas sih ya. Alhamdulillah. Kemudian. Il-A'bil'ana. Ayo. Il-A'bil'ana. Il-A'bil'ana. Nah, ada yang belum tahu artinya, Bu? Baris pertama. Uktubid Darsa apa artinya? Tulislah. Pelajaran. Pelajaran. Ikro'il Qur'ana, Ma? Batalah Al-Quran. Kur'an. Isro'bil Qahuwata apa? Minumlah. Minumlah. Kopi. Il-A'bil'ana apa? Bermainlah. Sekarang. Sekarang. Kemudian baris yang kedua. Nah, ini penjelasannya adalah apa? Hamzatul Waselnya. Jadi, seperti yang kita katakan tadi. Seperti yang kita jelaskan. Bahwasannya Hamzatul Amr itu sama dengan Hamzatul Wasli. Jadi, artinya apa? Artinya jika di awal kalimat, dia dibaca. Tapi kalau di tengah kalimat, dia tidak dibaca. Alias, dianggap berada. Jadi, tidak langsung dibaca huruf setelahnya. Contoh. Di sini dari kata Uktub. Menjadi, Yahamiduk Tube. Jadi, bukan Yahamidu Uktub. Enggak. Kalau disambung, Yahamiduk Tube. Jadi, Hamzahnya tidak dibaca sama sekali. Kemudian, dari kata Ijlis. Nah, ketika di awal kalimat, U dekul. Hamzahnya dibaca U ya. Dibaca U. U dekul Wajlis. Nah, jadi bukan Wajlis. Tapi Wajlis. Langsung ke Jim. Wajlis. Gitu, Pak. Jadi, kalau di tengah kalimat, Hamzahnya tidak sama sekali dibaca. Ifham. Menjadi, Kolali Abifham. Kolali Abifham. Jadi, langsung ke Fa ya. Setelah Mbak, langsung ke Fa. Kolali Abifham. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya, insya Allah ya. Untuk membaca dengan mancar. Jadi, perhatikan Hamzah Tulaselnya. Sama perhatikan tanda terakhir dari Filul Ammernya tersebut. Ayo. Al-anak Raja Matan. Karena apa nih? Langsung ke contohnya ya. Ya Hamiduk Tuba. Ayo. Ya. Ya Hamid. Kemudian, contoh yang kedua. Udukul Wajlis. Ayo. Udukul Wajlis. Kemudian, Kolali Abifham. Ayo. Kolali Abifham. Ayo. Nah, asantun na jami'an. Kiraatukun na muntazah. Apa artinya, Bu? Ya Hamiduk Tuba. Ya Hamiduk. Ya Hamid. Ya Hamid. Tulislah. Tulislah. Udukul Wajlis. Udukul Wajlis apa artinya? Masuk dan duduklah. Masuklah dan duduklah. Udukul. Kemudian, Kolali Abifham. Apa artinya? Ayahku berkata kepadaku pahami. Pahami. Pahami lah. Gitu ya. Ayahku berkata kepadaku pahami. Pahami lah. Pahami. 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 Gitu ya. Kita baca. Dan Abinya itu ya, Ustaz? Abi. Jadi, failnya itu harus diartikan sama seperti bahasa Indonesia harus di awal kalimat, Bu. Ini kan failnya di kata Abi. Ya kan? Atau subjeknya. Jadi, kita harus artikan subjek sesuai bahasa kita. Yaitu di awalkah kalimat. Ya kan? Ayahku berkata kepadaku pahami lah. Terus. Nah, disini silahkan diartikan. Ini keterangan yang tadi saya jelaskan, Bu. Baris pertama dan kedua. Ini keterangannya dalam bahasa Arab. Ini yang di bawah. Di dalam kurung. Ini langsung ke lampu ya. Lil tiko isa kinaini. Lil tiko isa kinaini. Satu kinaini. Latun toku hamzatul wasli. Latun toku hamzatul wasli. Fi wasatil jumlati. Latun toku hamzatul wasli. Fi wasatil jumlati. Apa artinya? Nah, tadi artinya ada yang saya jelaskan ya. Huwila sukunu. Jadi, dirubahnya sukun ke kasroh. Jadi, sukun berubah ke kasroh. Karena bertemunya dua sukun. Nah, tadi ya. Jadi, berubahnya sukun ke kasroh. Karena bertemunya dua sukun. Latun toku hamzatul wasli. Fi wasatil jumlah. Tidak diucapkannya hamzatul wasli. Ketika di tengah kalimat. Kalimat. Itu ya. Tidak diucapkannya hamzatul wasli. Ketika ada di tengah kalimat. Baik. Tambahan kita bahas di hari Jumat. Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Bu Anita dan Bu Kusmiati. Tapi Bu Nurilah. Harus rajin-rajin. Dengar mendengarkan rekaman. Itu ya. Bu Nikola. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tadi. Tamrin. Berapa tadi Bu PR-nya. Yang membuat kata kerja amar. Nah, itu silahkan dikerjakan. Dikerjakan terakhir hari Rabu ya. Kalau bisa terakhir. Ini sekarang hari Rabu. Hari Kamis. Yang wajib. Ya, wajib. Kalau bisa hari Kamis ya. Ustaz. Ya. Kalau bisa malam ini dikerjakan. Nanti di. Alaman. Atau besok. Juga bisa besok. Alaman. Gak tahu alaman berapa itu. Tamrin berapa tadi Bu. Tamrin. Alaman 72. 72 ya. Tamrin 4 ya. 72 ya. Tamrin 4. Bagian yang terakhir. Itu jadi wajib. Ya. Silahkan dikerjakan malam ini. Atau besok. Biar bisa dikumpulkan besok malam. Atau. Besok siang. Gitu ya. Jadi bisa saya koreksi. Tadi. Tadi. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Dimana Bu? Ustaz. Maaf. Ya. Tamrin 4 jadi PR. Bukan kan yang wajib. Yang wajib tadi itu kan. Ya. PRnya yang wajib saja kan. Iya. Nah. Soi Bu. Yang wajib saja. InsyaAllah. Saya benah. Datin dari Senabil Hamdalati.